Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Semangat pagi teman-teman Senang banget Jadi kali ini saya pengen sharing Ke teman-teman semua ya Disini sebelumnya selamat datang Di channel saya Bambang Purnomo Jangan lupa like, share, and subscribe ya Jadi kali ini saya pengen buat vlog Mengenai movlog atau mobil vlog Jadi Mengenai jalan-jalan suasana, jalan-jalan di kota Bengkulu Setelah kegiatan Pergantian tahun baru 2018 Jadi hari ini hari Selasa 2 Januari 2018 Jadi sudah mulai efektif Bekerja kembali dan beraktifitas kembali Masyarakat Bengkulu Sudah mulai jualan lagi di pasar Sudah mulai bekerja lagi di kantor Sudah mulai jualan lagi yang pedagang Dan sebagainya Oke saat ini saya berada di jalan Pangeranata di Reja Di kilometer 6,5 Kita akan menuju Ke daerah Mahakam Kebetulan Saya izin keluar sebentar Pengen melihat tukang Kebetulan Tukang pengen Apa ya Sharing Mengenai Pembangunan Soto Khususnya untuk Merapikan parkiran Jadi Saya perlu datang sebentar Untuk diskusi Nanti balik lagi ke kantor Oke guys Ini sekarang berada di depan Toyota dan di depan Bayabunta Di kilometer 7 ya Kemudian selanjutnya Kita akan menuju Di kilometer 8 Simpan kilometer 8 Dan di kilometer 8 ini juga Ada Pembensi nih teman-teman Bisa Kalau mencari SPBU Bisa kesini Disini juga Di samping kanan Ada dealer mobil DHF juga Nah kemudian Kita jalan terus Nah memang Teman-teman Kalau memang Acara tahun baruan Di Bengkulu ini Memang Lumayan Rami Karena memang Banyak sekali Wisatawan atau Pengunjung Dari daerah-daerah Tetangga Seperti jam Di Lampung Atau dari Palembang Yang ingin Menikmati malam Pergantian tahun baru Di Bengkulu Khususnya Biasanya Kalau di Bengkulu ini Untuk acara Tahun baruan Dipusatkan Di daerah Pantai Panjang Dan di daerah Benteng Marboro Dan Pantai Jakarta Biasanya sana Rame banget Dan macet banget Jadi sebelumnya Tahun sebelumnya Saya pernah Siaga Di Posko Siaga Di sana Dan memang Rame banget Dan macet banget Jadi mau pulang Sampai 2 jam Mantri di jalan Oke kita Sudah berada Di simpan Kilometer 8 Jadi kita Belok ke kanan Ke jalan Mahakam Raya Di sebelah kiri Saya ada Pem bensin Jadi teman-teman Bisa ngisi BBM Disini Langsung aja Terus Disini Di daerah Mahakamnya juga Udah rapi Jadi memang Setahun terakhir Pembangunan Di Bengkulu ini Memang Sangat luar biasa Sekali Jadi memang Banyak sekali Pembangunan Di sana Di sana Semoga Bisa Bisa Lebih bagus Lagi Untuk Menyambut Wonderful Bengkulu 2020 Sehingga Infrastrukturnya Juga bagus Dan nyaman Sehingga masyarakat Juga Nyaman Beraktifitas Oke kita Belok Masuk Ke kiri Di kiri Ini Jalan Maha Keempat Dimana Soto Lamungan Yang akan Saya bangun Berada Jadi saya Mau diskusi Sebentar Sama Tukangnya Saya berhenti Sebentar Di sini Di sebelah Kanan Ini Sotunya Kita lagi Proses Pembangunan Itu lagi Meratakan Dengan Menggunakan Pibru Atau Alat Berat Ini Untuk Meratakan Tanah Saya Berhenti Sesaat Diskusi Sekitar 10 15 Menit Dengan Bapak Tukangnya Pibru Lagi Jalan Oke Sudah Selesai Kita Langsung Aja Guys Kita Langsung Jalan Lagi Menuju Daerah Pager Dewa Bentar Kita Sambil Melihat Kegiatan Kalau Di sini Karena Banyak Perumnas Namanya Daerah Perumnas Tingkat Barat Jadi Memang Banyak Perumahan Banyak Di sini Jadi Kalau Siang Memang Karena Banyak Beraktifitas Kegiatan Kantor Atau Jualan Jadi Agak Sedikit Sepi Di sini Oke Kita Langsung Ke Arah Pager Dewa Khususnya Di Jalan Tribata Simpang Polda Nah Di sini Banyak Perumahan Di sini Ya Guys Kita Jalan Terus Kita Akan Menuju Jalan Tribata Menuju Ke Simpang Polda Yang Saya Senang Dari Benggulu Sebenarnya Adalah Nyaman Gak Terlampau Krodit Nggak Terlampau Ya Nggak Topor Rame Sehingga Nyaman Banget Buah Ditinggali Oke Selanjutnya Ini Sudah Berada Di Jalan Tribata Kita Sekarang Berada Di Simpang Polda Di Perempatan Simpang Polda Kita Belok Ke Kanan Lurus Ini Ada Makam Pahlawan Saya Pengen Muter Aja Melihat Rame Nggak Di Bebes Sambal Peco Jadi Kalau Teman Teman Di Bengkulu Dan Pengen Mencari Kuliner Bisa Nih Di Samping Kebetulan Lagi Rame Di Atas Di Bawah Lagi Rame Saya Cuma Nggak Sebentar Langsung Balik Lagi Ke Kantor Karena Lagi Masih Banyak Pekerjaan Jadi Kebetulan Saya Memang Fokus Di Bisnis Kuliner Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Pengen Cobain Kuliner Bebek Olahan Bebek Teman Teman Bisa Ke Bebes Sambal Pecut Di Jalan Ada Malik Pager Dewa Depan Makam Pahlawan Khususnya Di Depan Diler Honda Arista Mobil Makam Pahlawan Pager Dewa Kota Bengkulu Jadi Bebes Sambal Pecut Di Sebelah Kanan Saya Di Seberangnya Ada Honda Arista Mobil Dan Disampingnya Ada Makam Pahlawan Kota Bengkulu Kita Berada Di Kilometer Sembilan Di Simpang Polda Dan Kita Akan Menuju Di Kilometer 6.5 Di Kantor Garapari Telkomsel Bengkulu Ya Guys Sekarang Pukul Satu Siang Jadi Memang Agak Sedikit Panas Cerah Kalau Malam Tahun Baruan Kemarin Itu Hujan Di Bengkulu Sekitar Dari Jam Setengah Sembilan Sampai Jam 12 Lebih Hujan Creamy Hujan Deras Juga Jadi Alhamdulillah Hari ini Cerah Jadi Bisa Lebih Nyaman Melihatnya Oke Langsung Aja Ini Sudah Berada Di Simpang Polda Disini Ada Di Sebelah Kanan Saya Ada Kantor Polda Bengkulu Lanjut Terus Di Kilometer Mau Kesimpan Kilometer Delapan Jadi Kalau Di Bengkulu Ini Kalau Saya Lihat Ada Ini Jalan Utamanya Ring Satunya Jalan Utamanya Kemudian Aja Jalan Yang Di Sayap Kiri Ajaran Arah Ke Pantai Dari Pasir Putih Hingga Ke Pantai Jakat Sana Kemudian Di Sebelah Sayap Kanan Dari Hibrida Terus Ke Lingkar Timur Jalan Salah Terus Ke Ini Ke Tebeng Terus Kemudian Ada Ketemu Lagi Nanti Di Simpang Lima Jadi Pusat Titik Nol Di Kota Bengkulu Ini Berada Di Simpang Lima Sama Terus Lanjut Terus Ini Ada Di Simpang Kilometer Lapan Lagi Jadi Jalannya Ya Nggak Begitu Banyak Cuman Ya Nyaman Gitu Nggak Terlampau Macet Biasanya Kalau Misalnya Di Kota Kota Besarkan Di Lampu Merah Sampai 3x 4x Berhenti Lampu Merah Baru Bisa Dapat Jalan Kalau Di Bengkulu Alhamdulillah Nyaman Jadi Nggak Merasakan Macet Macet Oke Selanjutnya Kita Sekarang Belajar Di Jalan Di Daerah Kilometer Lapan Jalan Terus Di Samping Kiri Ada Masjid Mohamadiyah Sebelah Kiri Ada Dehatsu Mobil Kemudian Di Sebelah Kiri Juga Ada Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Terus Juga Ada PLN Juga Disamping Ada Taspen Nah Sebelah Kiri Tadi Ada Balai Buntar Sebelah Kanan Ada Toyota Nah Di Sebelah Kiri Juga Di Depan Ini Ada Rumah Dinas Wakil Gubernur Terus Di Seberang Jalan Terus Ada Kantor PTPN Di Sebelah Kanan Saya Ada Kantor Rakyat Bengkulu Ada TDC Terkonsol Distribution Center Sebelah Kiri Kemudian Juga Kita jalan Terus Menuju Kantor Grafari Grafari Di Samping Kanan Saya Ada Mitsubishi Dealer Mitsubishi Mobil Cabang Di Kilometer 6,5 Jadi Mereka Ada Dua Cabang Cabang Pertama Yang Dideket Bebe Sambal Pecut Simpang Polda Yang Baru Ini Dekat Grafari Di 6,5 Mitsubishi Dealer Mitsubishi Jadi Kalau Mau Servis Mobil Gak Begitu Jauh Dekat Sini Kita Belok Kita Mau Ke Grafari Kita Langsung Belok Aja Muter Disini Ya Guys Oke Gak Ada Obstacle Mobil Yang Lewat Atau Motor Kita Langsung Masuk Ke Grafari Ya Ini Kantor Saya Kena Agak Panas Juga Siang Jadi Gak Begitu Banyak Pengunjung Pelanggan Yang Dari Belinas Yang Ini Ada Mobil Yang Mau Keluar Jadi Kita Mundur Dulu Yuk Kita Maju Lagi Oke Jalan Ya Terima kasih Teman-teman Sudah Mengikuti Mau vlog Saya Suasana Kegiatan Di Bengkul Semoga Berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Teman-teman Selamat 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 menikmati